Intro Semua produk Nyonya Lim bisa didapatkan di official store kami di Tokopedia dan Blibli. Terima kasih telah menonton! Intro Mari lestarikan bersama dan terus dukung kuliner Indonesia dengan subscribe dan share YouTube channel Nyonya Lim Heritage bersama saya Chef Achen. Halo sahabat kuliner, kembali lagi bersama Achen di channel YouTube Nyonya Lim Heritage. Achen hari ini mau ajak sahabat kuliner untuk membuat salah satu oleh-oleh khas Bandung. Achen mau bikin brownie susu Bandung. Intro Brownie susu Bandung ini mudah dibuatnya. Cukup dikukus saja dan tidak perlu di oven. Yuk langsung aja kita buat ini dia bahan-bahannya. Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahan-bahannya bahan-bahannya. Bahan-bahannya telur, gula pasir, nyonya Lim SP, garam, nyonya Lim Vanilla Cream. Semua bahan-bahannya dikocok hingga kental. Dikocok hingga mengembang dan berjejak seperti ini ya. Jangan terlalu kaku, dia jatuh pelan-pelan ya. Siapkan bahan B sebaiknya diayak terlebih dahulu. Di sini terigu, bola salju, terigu protein sedang, elmer african red 20%-24% ini coklat bubuk, dan nyonya Lim baking powder. Masukkan bahan B yang telah diayak. Kocok kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, lalu kecepatan tinggi. Lalu masukkan bahan C, akan menggunakan minyak roast brain dan elmer coklat kompon yang gana dilelehkan terlebih dahulu. Nih, dicampurkan dulu. Elmer coklat komponnya boleh dilelehkan di atas air panas atau menggunakan microwave. Aduk sampai rata. Nih, aduknya dari bawah ke atas seperti ini. Boleh diaduk balik. Siapkan loyang ukuran 25 x 8 tinggi 4 cm. Loyang dipoles dengan pemoles loyang, lalu diberi kertas roti. Atas kertas dan pinggiran loyang tidak usah dipoles. Untuk yang dikukus, pinggiran loyang jangan dioles. Satu resep menjadi dua loyang. Ratakan. Boleh diketuk supaya pori-porinya kecil. Siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kalau kukusannya tutupnya melebar, sebaiknya dikasih lap seperti ini. Tapi kalau kukusannya lancip, dia seperti segitiga atasnya tidak usah menggunakan lap. Kukus kurang lebih 15 menit. Tadi Aachen sudah bikin brownies kukusnya. Sekarang lapisan yang kedua Aachen membuat cake susunya. Bahan A telur, gula pasir, nyonyalim vanila krim, garam, nyonyalim SP. Semua bahan A dikocok hingga mengembang dan kental. Sudah mengembang dan kental berjejak seperti ini. Dia jatuh pelan-pelan. Siapkan bahan B, terigu, bola, salju, protein, sedang, susu bubuk, maizena, nyonyalim baking powder. Diayak terlebih dahulu. Lalu masukkan. Dan dimixer kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Dengan kecepatan rendah dulu, lalu dengan kecepatan tinggi. A dan B sudah rata. Masukkan bahan C, minyak roast brain, susu UHT, nyonyalim condensin milk, itu pasta susu. Aduk sampai rata. Tuangkan di atas brownies kukus. Boleh, apinya dikecilkan terlebih dahulu. Tuangkan kek susunya. Ratakan terlebih dahulu. Kukus kembali 15 sampai 20 menit. Jangan lupa apinya dibesarkan kembali. Brownies susu bandungnya sudah matang. Lalu angkat. Dan ketuk. Tunggu dingin. Lalu dilapis dan diberi keju cedar. Brownies susu bandungnya sudah dingin. Akan buka dari loyangnya. Topingnya krimer kental manis dan margarin mother choice serba guna. Diaduk sampai rata menggunakan balon whisk. Diratakan toppingnya. Lalu ditabur dengan roci cedar. Akan sajikan di atas piring. Brownies susu bandungnya sudah jadi mudah kan? Teksturnya yang lembut dan rasanya semakin lejat. Dengan taburan keju di atasnya. Brownies susu bandung ini bisa dijadikan oleh-oleh. Sembilan, hantaran, bahkan kue ulang tahun. Sahabat kuliner bisa jadikan resep ini untuk ide bisnis juga. Terima kasih sudah menonton video resep hari ini. Dan pastinya masih banyak banget resep dan tip dari Aten. Jadi jangan lupa klik tombol like, subscribe. Dan kalian bisa tulis mau resep apa lagi di kolom komentar. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.